Sebab sekarang ini harus diperjelas, karena memang zamannya sudah zaman yang tidak jelas, orangnya tidak jelas, bahkan kadang ulama pun sekarang tidak jelas. Kalau dulu orang memberikan titel Qiyai Haji itu, zaman Bahasi Masyari, zaman Qiyai Kholil Bangkalan, itu tidak diberi titel Qiyai Haji terkecuali guru besarnya mulai membahasakan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Qiyai. Sebelum itu dimandat, maka tidak berani dia dipanggil Qiyai Haji. Tetapi sekarang kadang-kadang yang titel-titel kebesaran itu yang memberinya adalah media masa, yang memberinya adalah televisi, yang memberinya adalah koran, yang memberinya adalah pejabat. Sementara ini adalah titel kehormatan ilmu yang harus diuji amanahnya baru kemudian diberikan. Kalau dulu saudara yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga di dalam kitabnya mengatakan bahwa kedudukan atau lakob dari keturunan Rasul SAW itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Jika dia adalah orang yang biasa, tidak menuntut ilmu, dia berdagang tetapi soleh, maka dia menyandang predikat Sayyid. Tetapi kalau Sayyid ini kemudian dia menjadi seorang ulama dan memiliki murid yang banyak dan kemudian mulai mengajak murid-muridnya untuk naik hatinya kepada Allah, maka dia berlakob bergelar Habib. Baru boleh dari Sayyid bergelar Habib ini, kalau seandainya dia memiliki ilmu yang luas dan kemudian dia mengajarkannya kepada orang, lalu menjadi satu contoh suri tauladan dan mulai mengajak murid-muridnya, mengajak hati murid-muridnya untuk menuju kepada Allah SWT. Dari titel Habib ini kemudian akan naik kepada Syekh, kapan seorang Habib titelnya akan naik kepada Syekh? Jika seandainya Habib ini sudah menjadi seorang tokoh dalam Ma'rifah Billah dan memiliki murid-muridnya semuanya, Arifin Billah, maka dia akan dibanggil Syekh. Lalu seandainya dia menjadi rujukan dari para Ahlul Ma'rifah Billah, maka dia akan naik menjadi imam. Dan ketika dia sudah melampaui tingkatan imam ini, maka dia akan memiliki jurukan Al-Ustaz. Sebagaimana yang disandang oleh Sayyidina Al-Faginu Gaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuk daripada Alawiyin yang ada di Indonesia, ketika beliau mengatakan, Saya dalam kewalian seperti Nabi Muhammad dalam kenabian, maka kemudian beliau dimandat dengan panggilan Al-Ustazul A'bam. Sayyidina Al-Fagihil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kejelasan-kejelasan seperti ini akan juga menunjukkan kejelasan apa yang dibawa dari syariat, apa yang dibawa dari ta'rifatil haqiqah. Sehingga dari guru yang jelas, maka akan keluar ilmu yang jelas dan akan menjadi murid yang jelas.